Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Ketemu lagi dengan channel Arsip Prasip Oficial. Di video yang terakhir ini saya akan menunjukkan video contoh laporan di klat ke-52 Samison Hof, yaitu praktek BBM keren menggunakan klat point. Baik Bapak-Ibu, saya akan melaporkan hasil di klat pekerjaan tugas dari di klat ke-52 Samison Hof. Oke ya, kita akan coba. Jadi Bapak-Ibu nanti akan bikin video dokumentasi seperti ini ya. Pastikan sudah mempraktekan pembelajaran klat point bersama siswanya, kemudian sudah mendapatkan responnya yang sudah masuk di slide-slide di bawah soal seperti ini, dan ada bukti-bukti responnya, maka itu silakan nanti Bapak-Ibu membuka aplikasi perekam layar, bisa menggunakan perekam layar, apapun ya, kami sudah menyediakan di modul juga, yaitu Fastone. Maka sekarang Bapak-Ibu akan membuat video dokumentasinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mencoba untuk membuat video laporan tugas di klat ke-52 kelas point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Aris Eka Prasetya, guru sejarah dari SMA Negeri 22 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaporkan pembuatan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran interaktif kelas point dengan siswa saya. Ini adalah PPT yang telah saya bikin dan sudah saya praktekan bersama siswa. Dengan bukti di slide 1 ini adalah materi-materi yang sudah saya bikin dan saya jelaskan dengan siswa. Terus kemudian pada slide quiz, ini adalah contoh soal yang sudah saya bikin, yaitu soal slide drawing, di mana ada siswa yang sudah mengerjakan, yaitu soalnya diminta menarik garis sehingga menjadi pasangan yang benar, Kartini nanti akan menjadi di garisnya ke sini ya, di garis ke Kartini, Soekarno, kemudian Imam Bonjol, seperti itu. Dan sudah dikerjakan sama siswa, yaitu ini pekerjaannya dari Bilgis, ini pekerjaannya dari Natasya Sindi. Terus kemudian soal-soal yang lainnya, saya juga mempraktekan soal mengupload kata, atau dikenal juga sebagai word cloud. Ini diminta siswa untuk menuliskan kata-kata berkaitan dengan siswa proklamasi. Dan ada beberapa yang sudah menjawab, seperti ini ya, Rengas Dengklok, proklamasi, kami bangsa Indonesia, macam-macam. Terus ada juga tipe soal short answer, jadi jawaban singkat, dan sudah banyak yang menjawab juga, yaitu dari soal ini ada Bilgis, pemindahan, Arif Vansan, Nareswari, kemudian ada Rafli, dan sebagainya. Termasuk ada Favian. Terus juga ada soal yang sudah saya bikin, yaitu berkaitan dengan image upload. Ini siswa diminta untuk mengupload gambar proklamasi, dan ternyata dari 23 siswa yang ikut Remedy, hanya satu yang berhasil mengupload, yaitu Bilgis, Tirta Kayana. Jadi Bilgis sudah berhasil mengupload gambar tentang proklamasi. Dan soal yang terakhir, yaitu berkaitan dengan soal multiple choice, yaitu soal tokoh pada gambar bernama titik-titik, dan jawaban yang benar adalah Soekarno. Hal ini sudah ada yang merespon, ada 20 siswa menjawab benar, dan ada satu siswa yang menjawab salah. Dan hasil akhir dari kuis ini adalah Natasya mendapatkan peringkat pertama, Bilgis peringkat kedua, Sarah peringkat ketiga, dan diikuti oleh siswa yang lainnya. Baik, itu Bapak-Ibu contoh dari video laporan tentang pembelajaran interaktif menggunakan kelas point. Semoga lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.